Tiga pelajar yang sengaja meledek polisi dengan aksi mengangkat motor, kini akhirnya diamankan pihak kepolisian. Pelajar yang sengaja meledek polisi dengan aksi mengangkat motor mengalami nasib apes. Tiga pelajar yang sengaja melakukan aksi freestyle motor dengan standing di depan petugas kepolisian lalu lintas, akhirnya diamankan polisi. Setelah dilakukan pencarian selama tiga hari, tiga pelajar itu diamankan. Aksi ketiganya viral setelah videonya menyebar dan diunggah dalam salah satu akun Instagram. Peristiwa yang terjadi di Pekanbaru itu terjadi tepatnya di Jalan Yosudarso di depan Stadion Kaharudina Sution, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Aksi nekat itu dilakukan tepat di hadapan polantas yang sedang duduk di atas motor dinas patroli di tepi jalan. Salah satu teman kedua remaja itu merekam video aksi standing tersebut. Setelah viral di media sosial, setelah lantas polres tapekan baru bertindak dan menangkap tiga remaja berstatus pelajar RV, RIP, dan YN. Ketiga pelajar diamankan pada Jumat 12 Juni 2020 setelah melakukan aksi nekat standing motor di depan polantas pada Rabu 10 Juni 2020 lalu. Pelajar beserta kendaraannya diamankan petugas dan ditilang. Mereka dikenakan pasal 297 JO pasal 115 huruf B Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas.